Informasi dari kericuhan yang kembali terjadi dalam ujuk rasa di Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Masa saudara saling dorong dengan polisi di depan Ponpes Al Zaitun. Para demonstraan yang datang tidak bisa masuk karena Ponpes Al Zaitun memasang blokade menggunakan kawat berduri. Terlihat juga ada warga sekitar yang ikut menyuarakan tuntutannya dengan cara menyusuri pesawahan sekitar Ponpes Al Zaitun. 1.200 polisi dari Polres Indramayu dan Polda, Jawa Barat dikerahkan mengamankan aksi punjuk rasa. Hingga sore ini penjagaan terus dilakukan di area Ponpes Al Zaitun. Kawat berduri dipasang di sepanjang gerbang masuk Ponpes Al Zaitun. Polres Indramayu, saudara, menyiagakan personel mengamankan jalannya ujuk rasa termasuk melibatkan Brimob Polda, Jawa Barat. Polres Indramayu, saudara, menyiagakan orang-orang di sini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran di Pondok Pesatren Al-Zaitun. Jika ditemukan ada pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan. Masih dipelajari, masih dipelajari, karena itu kan fenomena yang baru saja kan. Tapi kita tidak boleh sebenarnya menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu saja. Akan ada tindakan tegas, Prok, jika ada pelanggaran? Dia masih di dalam, kalau ada pelanggaran kan siapapun di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalam. Informasi terkini, unjuk rasa di Pond Pesatren Al-Zaitun akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tinda Destiani dari Indra Mayu, Jawa Barat. Tinda, kalau sore hari ini, apakah unjuk rasanya masih berlangsung di Pond Pesatren Al-Zaitun? Selamat sore, Audrey dan juga saudara. Betul sekali, ini sebetulnya memang baru selesai, Audrey, untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masa atau demonstran yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu untuk melakukan aksi unjuk rasa ke depan Pond Pesatren Al-Zaitun Indra Mayu, Jawa Barat. Sekitar pukul 15, lebih 15 menit, sudah selesai dan berangsur-angsur selesai. Namun saat ini, ya seperti yang bisa Anda lihat, di belakang saya masih ada beberapa pihak kepolisian, kemudian kendaraan-kendara yang melewati, itu memang merupakan selesainya, tanda selesainya aksi unjuk rasa yang diamankan oleh kepolisian, yang mana pihak kepolisian ini gabungan dari Polres Indra Mayu, juga Polda, Jawa Barat. Tadi kami sempat memantau sejak pagi hingga sore hari selesainya unjuk rasa ini, disambut oleh masa dari pihak Pond Pesatren Al-Zaitun ini, yang merupakan masa pendukung Pond Pesatren Al-Zaitun dari setiap sudut, manapun itu, begitu Aldri dan juga Saudara. Namun, untuk seperti apa, aksi ujuk rasa ini berlangsung, memang dari masa demonstran untuk bertemu dengan pihak Pond Pesatren Al-Zaitun ini, agak sulit rupanya, karena memang pertama pihak Pond Pesatren Al-Zaitun ini sudah memasang pengamanan, seperti memblokade pintu utama dengan menggunakan kawat berduri, kemudian juga pihak kepolisian sudah mengamankan jauh dari Pond Pesatren, sekitar 200 meter jauh lebihnya. Dan ada pun pihak pengamanan dari pihak kepolisian ini, informasinya akan disampaikan oleh KBP Fahri Siregal, selaku Kapolres Indra Mayu. KBP Fahri Siregal, selamat menikmati. Dan mereka sepakat, ya, sepakat bahwa mereka akan mengikuti perkembangan dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Dan disepakati juga bahwa pada pukul 15, lebih 15, kegiatan aksi ujuk rasa dinyatakan selesai. Ya, Aldri dan juga Saudara, memang tadi sempat disampaikan juga bahwa kegiat dari ujuk rasa ini memang sempat tericu, ada aksi dorong-mendorong antara masa juga pihak kepolisian. Dan tadi juga kami sempat memantau bahwasannya demonstran ini sempat melakukan negosiasi bersama kepolisian untuk mereka ingin langsung menghadap ke PONPES dan ingin bertemu dengan pihak pondok pesantren. Namun, pada akhirnya, pihak kepolisian tetap tidak memberikan penawaran dari para demonstran yang beraksi di depan pondok pesantren Azaitun. Kembali ke studio, Aldri. Ya, tapi bagaimana dari pemerintah setempat untuk mengatasi polemik yang terjadi di Azaitun? Ya, Aldri, sebetulnya memang sejak terhitung kemarin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memetuk tim investigasi yang melibatkan beberapa lembaga seperti MUI Jabar, Kemenang juga, dan pemerintah setempat untuk melakukan investigasi secara langsung kepada pondok pesantren Azaitun Indramayu Jawa Barat ini dengan berbentuk dialog begitu. Namun, sampai saat ini, hingga saat ini, kami masih belum mendapatkan informasi lebih terkait seperti apa proses investigasi, sudah sampai mana saat ini. Dan kami juga sampai saat ini pun masih belum bertemu dengan tim investigasi. Apakah mereka sudah melakukan investigasi atau belum pada hari ini? Kami juga akan masih terus memantau seperti apa dan akan masih mencari informasi kebenarannya seperti apa, Aldri. Oke, Ninda, kalau misalnya hari ini kan sudah selesai unjuk rasanya, apakah besok akan berlanjut lagi unjuk rasa di pondok pes Azaitunnya atau memang sudah selesai hari ini, sudah clear semuanya? Ya, Aldri, ini bisa dibilang bahwa aksi unjuk rasa ini masih belum selesai. Aldri, kami masih belum mengetahui apakah rencana dari demonstran akan kembali ke PONPES. Namun, kesimpulan di hari ini memang demonstran ini belum bertemu dengan pihak pondok pesantren dikarenakan adanya perbatasan dari pihak PONPES yang memasang blokade, kemudian juga mengerahkan pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian juga menerapkan peraturan yang sangat ketat sehingga para demonstran kesulitan untuk bertemu dengan pihak pondok pesantren Azaitun, Jawa Barat. Kami nanti masih akan mencari informasi lebih lanjut. Karena belum ada titik temu, kemungkinan besar demo akan dilanjutkan pada besok hari. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Terima kasih telah menonton!